Di tengah hirup piku kunjungan Raja Salman di Indonesia, mari kita sejenak pergi ke Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Di sana ada seorang kakek pemulung berusia 65 tahun, Bah Sadio namanya. Ia menyisikan sebagian rejeki hasil memulung untuk menambal jalan rusak dan berlubang. Bah Sadio pun tak segan turun sendiri untuk menambal jalan yang berlubang. Sadio Ciptawiono, seorang kakek asal desa Gondang Kabupaten Seragen, Jawa Tengah, sehari-harinya bekerja sebagai pemulung. Dengan sadar dan tulus, dia menyisihkan sebagian rejeki dari hasilnya memulung dan dibelikan bahan untuk menambal jalan berlubang. Bah Sadio, seorang diri menambal jalan rusak dan berlubang di ruas jalan sekitar desa Gondang, Seragen. Setiap hari, diselah-selah pekerjaannya memulung sampah plastik di pinggir jalan, Bah Sadio meluangkan waktunya untuk menambal jalan yang rusak. Bah Sadio melakukannya dengan peralatan dan material seadanya, seperti cangkul, cetok, ember, hingga rambu-rambu buatan sendiri dari plastik dan karung bekas. Semua itu selalu ia bawa dengan menggunakan becaknya, menjadi satu dengan barang-barang bekas hasil ia memulung sepanjang hari. Bah Sadio sudah hampir lima tahun melakukan aktivitas yang tidak biasa ini. Saat itu ia menambal jalan berlubang di ruas jalan desa Gondang, Banaran, sejauh kurang lebih lima kilometer. Semua proses pekerjaan menambal jalan tersebut, juga kebutuhan belanja material, hasil dari menyisikan rezeki memulung. Ini lah kok banyak sekali lubangnya tuh, sampai sebelum Bengawan itu aja ada tujuh atau delapan tuh ya, sebelum Bengawan Solo. Ada kan saluran Bengawan Solo. Itu sesudah Bengawan Solo, itu ada lagi lebih puarah lagi tuh. Ya lama saya di situ, hampir semingguan. Sejak saat itu, Mbah Sadio meniatkan diri dan mengikhlaskan dirinya untuk melakukan pekerjaan ini. Ia terpanggil saat melihat semakin banyak pengguna jalan yang menjadi korban akibat banyaknya lubang dan jalan rusak di ruas jalan menuju desanya tersebut. Sudah ratusan lubang yang Mbah Sadio tambah. Onggo Broto, Seragen.